Shalom adik-adik, Sunday School Gerbang Pujian Apa kabar? Kakak yakin semua dalam keadaan baik-baik saja Apakah adik-adik sudah siap untuk beribadah? Yang siap katakan amin Sebelum ibadah dimulai, berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan Yang pertama, posisi duduk yang baik, jangan sambil tiduran Apabila ada mami papi, yuk ajak bersama-sama menari dan memuji Tuhan Yang kedua, siapkan hati bersungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan Serta ikuti gerakan-gerakan dari kakak-kakak sekolah minggu Yang ketiga, papi mami dapat mendampingi dan menuntun anak-anaknya saat memuji dan menyembah Tuhan Yang keempat, mendengarkan dan memperhatikan firman Tuhan dengan baik dan sungguh-sungguh Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati Shalom, Little Warrior Yeay, jumpa lagi hari ini bareng sama Kak Keja dan... Kak Anneli Iya, soaranya masih kecil Kak Anneli Oke, adik-adik gimana kabar kalian hari ini? Baik dong Harus luar biasa dong Kak Anneli, masa baik doang? Oke? Luar biasa Kayak Anneli, udah sarapan belum? Sudah biasa Oke, kalau udah sarapan bagus lebih powerful Adik-adik juga harus terus semangat ya Oke, siap untuk memuji Tuhan hari ini, selalu memuji Tuhan Kita berdoa dulu ya Yuk, langsung berdoa Tuhan Yesus, terima kasih Kita akan kami hari ini mau beribadah dan memuji Tuhan Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Oke, jangan lupa harus selalu bersyukur Jangan lupa harus selalu bahagia Selalu tersenyum Mari kita nyanyikan hari ini ku rasa bahagia Hari ini ku rasa bahagia Bertumbuh bersama saudara seringan Tuhan Yesus Tuhan Yesus telah satukan kita Tanpa memanggang di antara kita Begantikan tangan dalam kasih Dalam satu hati Berjalan dalam terang kasih Tuhan Kau sahabatku Kau sahabatku Kau saudaraku Tidak ada yang dapat memisahkan kita Kau sahabatku Kau sahabatku Kau saudaraku Tidak ada yang dapat memisahkan kita Ayo makan di tanah di perut boleh Kita dipotong kitanya ya Gak ada yang dapat memisahkan kita Karena kita adalah sahabat dan saudara Jadi harus akur ya Kalau ribut harus saling mamaman Karena kita sahabat Sekali lagi Hari ini ku rasa bahagia berkumpul Kumpul bersama saudara seringan Tuhan Yesus Tuhan Yesus Telah satukan kita Tanpa memandang di antara kita Berjalan dengan tangan Dalam kasih, dalam satu hati Berjalan dan terkasih Tuhan Kesahabanku, kesadaranku Tidak ada yang doa memisahkan kita Kesahabanku, kesahabanku Kesahabanku, kesahabanku Tidak ada yang dapat memisahkan kita Tidak ada yang dapat memisahkan kita Tidak ada yang dapat Memisahkan kita King Kong badannya besar Sama-sama dinyinyin King Kong badannya besar Tapi Tuhan yang paling maha kuasa Dengan semangat ya Jangan lupa tersenyum King Kong King Kong badannya besar Tapi adik, kakinya pendek Lebih adik, binatang bebek Layarnya panjang, kakinya pendek Haleluya Tuhan maha kuasa Haleluya Tuhan maha kuasa Ayo aja sekali lagi ya King Kong badannya besar Lebih selamat adik, adik Lebih selamat King Kong badannya besar Tapi adik, kakinya pendek Membiarkan binatang bebek Layarnya Kakinya Haleluya Haleluya Tuhan maha kuasa Haleluya Tuhan maha kuasa Tuhan maha kuasa Haleluya Haleluya Tuhan maha kuasa Yeay Nah adik-adik Kalau tadi kita udah bersuka cita Yuk sekarang kita ambil posisi Termanis kita Kita duduk rapi Kita mau siapin hati kita Buat denger firman Tuhan Dan karena Tuhan Yesus sangat baik Dalam hidup kita semua Mari kita nyanyikan God is so good 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 To me God love me so God love me so God loves me so God love me so He is so good To me Yuk sama-sama kita berdoa untuk menengah firman Tuhan Tuhan Yesus Terima kasih Untuk ibadah Hari ini Sebentar Kami mau Mendengarkan firmanmu Ajar kami Untuk duduk diam Dan mendengarkan firmanmu Berkati kakak yang akan membawakan firmanmu Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Shalom little warrior Apa kabarnya Kakak Ana berharap Adik-adik semua Selalu sehat Dan selalu suka cita Nah adik-adik Minggu ini Kakak Ana akan sharingkan firman Tentang Dasar yang tepat Nah Apa sih dasar yang tepat? Dasar yang tepat adalah Tuhan Yesus adik-adik Nah kakak Ana mau sharingkan Bagaimana kita bisa memahami Dasar hidup yang sebenarnya Di dalam Tuhan Yesus Nah khusus adik-adik yang kelas besar Yuk kita ambil alkitab Kita buka Landasan firmannya Ada di Matthew 7 Ayat 27 Maaf Ayat 24 Sampai dengan 27 Kakak ulang ya Matius 7 Ayat 24 Sampai 27 Lukas besar Mari kita baca bersama-sama Dua macam dasar Ayat yang ke-24 Setiap orang yang mendengar perkataanku ini Dan melakukannya Ia sama dengan orang yang bijaksana Yang mendirikan rumahnya Yang mendirikan rumahnya di atas batu Ayat yang ke-25 Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir Lalu angin melanda rumah itu Tetapi rumah itu tidak rubuh Sebab didirikan di atas batu Ayat ke-26 Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini Dan tidak melakukannya Ia sama dengan orang bodoh Yang mendirikan rumahnya di atas tasir Ayat ke-27 Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir Lalu angin melanda rumah itu Sehingga rubuhlah rumah itu Dan hebatlah kerusakannya Jadi adik-adik disini ada dua macam dasar Dan yang pasti kakak Anda mau Kita semua Adik-adik semua Mengambil sikap dasar yang tepat Yaitu menjadi orang yang mendengar perkataan Yaitu firman Tuhan Dan melakukannya Ada amin? Amin Nah tadi kan kita harus memahami Yang sebenarnya di dalam Tuhan Yesus Siapakah Tuhan Yesus itu? Nah supaya kita bisa mengenal lebih lagi Apakah Tuhan Yesus adik-adik harus judul yang manis Ya dengerin kakak Anda ya bercerita Dipasang telinganya Oke siap? Nah adik-adik dasar yang tepat adalah Pengenalan akan Tuhan Yesus Itu Bapak Yesus Rukudus Pastinya adik-adik ingat ya Peristiwa Adam dan Hawa ketika jatuh ke dalam dosa Itu membuat Allah Bapak sangat sedih Ya sedih Karena manusia jatuh di dalam dosa Itu mengakibatkan hubungan manusia Dengan Allah Bapak terputus Jadi rusak Tetapi jangan khawatir Allah Bapak sangat mengasihi kita manusia Oleh karena itu Allah Bapak mengutus putranya Yaitu Tuhan Yesus Datang ke dunia Ya Tuhan Yesus datang ke dunia Untuk memperbaiki hubungan kita Yang rusak dengan Allah Bapak Ya memperbaiki hubungan Yang rusak dengan Allah Bapak Yaitu Tuhan Yesus Rela mati di kayu salib adik-adik Ya nah Tuhan Yesus Selama ada di dunia ini Memberikan banyak sekali contoh-contoh Ya memberikan kita role model dan teladan yang baik Bagaimana kita bisa hidup Ya yang baik Dengan landasan kasih pastinya Nah ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib adik-adik Dan yang luar biasanya ia bangkit Pada hari ketiga diantara orang mati Dan ketika ia bangkit Dia meneruskan teladan yang dia lakukan Dia kumpulkan murid-muridnya Ada berapa murid-muridnya? 12 orang Dan dia ajarkan untuk murid-muridnya terus Dan meneruskan teladan yang sudah diajarkan Ya sampai akhirnya Tuhan Yesus naik ke surga Dan ketika Tuhan Yesus naik ke surga Maka saat itu juga roh kuduslah yang bekerja Dan membimbing kita sampai dengan hari ini Ya roh kudus yang terus menerus ya Membimbing kita dan membuat kita untuk terus mengenal Tuhan Yesus Dan melakukan apa yang sudah diteladani oleh Tuhan Yesus Salah satunya adalah sembilan buah roh Nah adik-adik pastinya ingat ya Sebulan dua bulan yang lalu kakak-kakak di Sunday School sudah menceritakan Men-sharingkan tentang sembilan buah roh Kita ulang bersama-sama yuk Yang pertama adalah kasih Yang kedua suka cita Yang ketiga damai sejahtera Yang keempat kesabaran Yang kelima kemurahan Yang keenam kebaikan Kesetiaan Kelemah lembutan Dan penguasaan diri Itu adalah sembilan buah roh Yang harus kita pegang dan terus belajar Sehingga kita bisa terus bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan ini Mengikuti teladan dan contoh dari Tuhan Yesus Nah adik-adik kakak Ana juga mau ajarkan Mau sharekan kepada adik-adik Supaya kita bisa bertumbuh dan terus berbuah pastinya Apa aja sih caranya Ada empat cara Yang pertama Kita harus rajin membaca Alkitab Membaca firman Tuhan Mulai sekarang kakak Ana minta Terutama yang kelas besar Mana yang kelas besar Mulai sekarang ketika bangun pagi Buka matanya Duduk yang manis dan lipat tangan Untuk berdoa Datang kepada Tuhan Yesus Mengucap syukur Untuk semua kebaikan Tuhan Yesus hari ini Nah setelah saya berdoa Mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Jangan lupa Ambil Alkitab kalian Dan dibaca Khususnya kelas besar Kakak Ana mau ya Adik-adik mulai belajar komitmen Membaca Alkitab Membaca firman Tuhan Mungkin kelas besar bisa mulai dari 5 ayat Atau 10 ayat itu akan lebih baik lagi Nah terutama untuk adik-adik di rumah Yang punya Alkitabnya Sepanjang tahun ya 365 hari seperti ini Yang kakak Ana contohkan ya Tunjukkan Nah disini Alkitab ini Setiap hari udah ada Bagian-bagiannya Misalnya contoh tanggal Setiap tanggal itu Sudah ada perjanjian lama yang dibaca Perjanjian baru Ada amsal Ada masmur Yang bisa kita baca setiap harinya Ini akan sangat luar biasa 365 hari berarti 1 tahun akan selesai Untuk kelas besar Kakak Ana berharap adik-adik sudah mulai Harus komitmen Berjanji Rajin baca firman Tuhan Ya Untuk adik-adik yang kecil Boleh baca firman Tuhan ya Karena belum bisa baca ya Berarti mendengarkan Papa mamanya saat membaca firman Setiap pagi Oke Bisa Pasti bisa ya Amin Nah adik-adik Tadi yang pertama Rajin membaca firman Tuhan Membaca Alkitab Yang kedua adalah Suka merenungkan firman Tuhan Apa itu merenungkan? Merenungkan itu memikirkannya Apa isi dari firman Tuhan itu? Setelah itu Mengerti Jika adik-adik mungkin tidak mengerti Kata-kata yang ada di firman tersebut Adik-adik boleh tanya Papa mama kalian Artinya apa ya pak? Artinya apa ya pak? Aku tidak mengerti Boleh juga tanya ke kakak-kakak Sekolah minggu Boleh juga tanya ke kakak anak Setelah kita pikirkan Kita mengerti dan simpan dalam hati Apa yang ada di dalam firman Tuhan tersebut Ya sehingga merema dan tersimpan di dalam hati Yang ketiga Kita harus bisa menghafalkan firman Tuhan Apa yang tadi tertanam di dalam hati Kita bisa menghafalnya Contoh yang paling simpel Jangan kamu takut Jangan kamu khawatir Ketika itu tersimpan dan kita hafal Ketika Tuhan izinkan ada sesuatu terjadi dalam hidup kita Contoh adik-adik misalnya disuruh mama Misalnya tidur di kamar sendiri Karena sudah besar Harus tidur terpisah dari mama papa Karena menjadi anak-anak yang mandiri Nah adik-adik Jika menghafal firman Tuhan Mengenai jangan kamu takut Jangan kamu khawatir Berarti takut tidak? Tidak ya Tidak boleh takut dan khawatir Karena perlindungan Tuhan Sempurna untuk kita semua Amin Amin Nah itu contohnya ya Yang keempat Melakukan firman Tuhan Ya Ketika adik-adik sudah baca Direnungkan Dimengerti maksudnya apa Terus diafalin Meremah di hati Dilakukan Ya Misalnya contoh Ketempat gelap Misalnya Tidak boleh takut Harus berani jalan sendirian Misalnya malam-malam Harus pipis Turun ke kamar mandi Di bawah Atau misalnya keluar kamar Harus berani Tidak boleh takut Ya Itu adalah Melakukan firman Tuhan Ada amin Adik-adik Ada amin Oke Nah Untuk firman hari ini Kakak Anda mau kasih ayat hafalan Untuk Adik-adik yang kelas besar Ya Boleh dibuka Di Yohannes 15 Ayat 4A Sangat simpel Sangat mudah Dan kakak yakin Adik-adik kelas besar Pasti bisa Ya Oke kita baca bersama-sama Yohannes 15 Ayat 4A Tinggallah di dalam aku Dan aku di dalam Kamu Sekali lagi Tinggallah di dalam aku Dan aku di dalam Kamu Amin Nah Adik-adik kelas besar khususnya Direkam Boleh kirim langsung ke IG Sunday School GPM Atau boleh kirim ke grup Parents Sunday School Ya Kakak Anda tunggu ya Oke Nah Demikianlah firman Tuhan hari ini Ya Tentang dasarnya tepat Yaitu pengendalian akan Tuhan Untuk adik-adik semua Mari kita tutup Dengan Berdoa Mari kita lipat tangan Mata ditutup Kita berdoa Bapak Yesus Rokudus Terima kasih Untuk firmanmu hari ini Untuk kami dapat memahami Dasar hidup yang sebenarnya Yaitu di dalam Tuhan Yesus Bapak Kami mau Untuk menjadi anak yang rajin Baca firman Tuhan Baca Alkitab Menemukannya Menghafalkannya Dan juga melakukan firman Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Untuk segalanya yang Tuhan sudah berikan Untuk kehidupan kami Untuk keluarga kami Untuk papa mama Untuk adik dan kakakku Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan Yesus sangat baik Teramat baik bagiku Haleluya 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 Amin Ya adik-adik Sampai ketemu Minggu depan God bless you Selamat tinggal Insya Allah Mak adik-adik Jadi minggu ini Kreatifitasnya Kita akan membuat Ini Nah nanti Kalian bisa tempel Boleh di kaca Atau di meja belajar Atau di maupun Kalian bisa tempel Nah yang kita butuhkan itu Ini adalah Kertas APS Nah kalau misalnya Kalian punya kertas Bufalo atau kertas karbota itu Gapapa terserah Mau berwarna juga Gapapa Habis itu ada Ting Ada utip Garis Ensel Dan Nidol Kalau misalnya Mau pakai crayon Atau ensel Warna juga Gapapa Nah yang pertama itu Kita bikin polanya dulu Polanya itu gimana Ini gampang banget Jadi kita Kalau misalnya Kalian punya kertas APS Yang bagian Sisi yang paling panjang Kalian garisin 3 cm dari atas ke bawah Dan kalian boleh bikin Pola bentuk hati Kalau misalnya Mau bentuk lingkaran Atau kotak itu juga gak apa-apa Kalau misalnya Udah Di garis ini Kita gunting ya Nah guntingnya hati-hati Karena guntingnya tajam Nanti kalau misalnya Kena tangan Bisa berdarah Nah ini kalau misalnya Udah dibuntik Hasilnya Ini ada yang hati Sama Yang panjang ini Nah kita bilang panjang dulu Kita lipat jadi dua Setelah dilipat jadi dua Kita buka lagi Kita lipat lagi ke bawah Setelah dilipat ke bawah Kita Kesampingan lagi Nah kita lipat-lipat tumpuk Seperti ini Terus Dilipat tumpuk Sampai habis Nah kalau misalnya Dilipat tumpuk Ada selesai Di ujung yang paling atas ini Boleh di Tebelin Double tip Kalau gak ada double tip Bisa pake lem Atau pake solasi Juga bisa Seperti ini Nah kalau udah Artinya ini Kita warnai dulu Atau mau ditulis-tulis Bebas Nah Ini artinya mau diwarnain Pake Spidul warna pink Nah ini kalau Kalau sudah diwarnain Mau ditulis Kata-kata Kalimat terserah Kakak pengen tulis Kasih Menu tubi Segala pelanggaran Nah kalau ada tulis Kayak gini Nanti Kita tempel Di bagian Sisi satunya Ditempel Pake Double tip lagi Nah sudah jadi deh Nanti Tapi ini kalian Belakangnya ini Bisa kalian tempel Ditempel Ada satu lagi Kita tempel juga yuk Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati